Mereka-mereka yang punya fans latah Harus tau juga yang disebut fans latah Mereka-mereka yang fans lanya latah ini pun juga Ini adalah yang disebut namanya generasi viral Belum tentu generasi loyal Dari Awanda Sukma Assalamualaikum Masih, Waalaikumsalam Apakah metode promosi lewat endorser ke selebgram itu bagus ke depannya? Nah, ini pertanyaannya singkat ya Tapi jawabnya agak panjang nih Karena harus dibedah duluan Yang pertama siapa endorsernya? Apa produknya? Ya, produknya sudah ngangin atau belum? Ya, ini banyak yang harus dibedah Baik, tapi saya akan fokus ke endorser saja deh Nah, yang pertama tergantung ya siapa endorsernya Kalau bicara masalah selebgram dalam artian Selebgram ini ada di Instagram Ini tergantung dari Instagramnya tentu saja Instagram akan sampai berapa lama Tapi kalau menurut saya Dalam waktu satu tahun, dua tahun ke depan Itu masih terlihat mengkilatlah di Instagram Apalagi Anda yang berbasis video Bisa mengkombinasikan Mengkombinasikan endorser video Ya, baik dari Youtube Ataupun di Instagram Nah, apa yang perlu diperhatikan Pada saat kita memilih endorser ini yang paling penting? Nah, siapa endorser itu sebetulnya? Endorser itu adalah traffic generator Traffic generator itu penarik semut Orang yang mendatangkan semut ke tempat toko Anda Baik toko itu offline ataupun toko online Nah, sekarang yang perlu dicermati Siapa jenis semutnya? Oke, ini sudah saya videokan juga di Hukum semut ya Kawan-kawan Dan reprofiling Anda bisa nonton di formula business.id Tentang hukum semut Nah Endorser ini Pada dasarnya memiliki audience yang cukup khas Setiap endorser Memiliki audience yang cukup khas Ini yang pertama kita harus tahu Siapa fans atau follower dia Kita bisa stalking di timeline-nya Yang paling banyak engagement-nya Itu kira-kira usianya Misalkan ya dari demografis Usianya berapa Kira-kira penghasilannya Anda bisa stalking-stalking lah ya Tapi sekarang itu Yang banyak gaya penghasilannya malah yang kecil-kecil Nah Terus kemudian Anda bisa juga cek interest Ini yang paling penting juga Sebenarnya interest-nya itu adalah Produk-produk mungkin yang digunakan Akun-akun yang dia share Atau dia mungkin like Ya ini bisa di stalking Bisa di Semacam di sampling gitu ya Di reprofile secara sampling Pasti tidak Satu juta Anda reprofile tidak juga Sepuluh ribu juga tidak Mungkin seratus sudah cukup bagus Anda cek yang paling banyak Enggis dengan mereka Yang bukan robot pastinya Nah Dari situ ketahuan ya Nanti kira-kira Follower atau fans-nya itu Apakah sesuai dengan target pasar Anda atau tidak Jadi bukan sekedar Anda memilih endorser Eh ini Artis ini lagi nge-hits Anda boom Endorse Target pasarnya belum tentu Tepat dengan target pasar Anda Atau pembeli produk Anda Jadi harus tepat duluan Yang kedua Buat saya Tadi berbicara masalah Endorser ini Ada yang namanya engagement Atau Ikatan emosional ya Dengan si Interaksi dengan si Follower atau fans-nya itu Itu bagaimana Nah Militan atau tidak merekanya Terus biasanya ini Yang paling perlu dicermati juga Endorser yang tidak memilih-milih produk Atau biasanya apa saja produknya Asalkan bayar Diterima Dan di endorse Biasanya kekuatan endorser ini akan melemah Ya Kalau untuk awal-awal Masih oke Tapi biasanya akan melemah Ibaratnya Follower atau fans sudah imun Ah Lo promosi karena Lo dibayar kali gitu kan Nah jangan sampai Anda mendapatkan endorser-indorser yang seperti gini Ada Saya temuin Endorser-indorser yang Mungkin Follower atau fans-nya Gak banyak-banyak banget lah Anggap aja Perbandingannya antara Satu juta Dengan Tiga ratus ribu Follower nih Ya Belum tentu yang satu juta ini Lebih powerful Dibandingkan Tiga ratus ribu loh Bisa jadi yang tiga ratus ribu ini Kalau dia sangat selektif Memilih produk yang akan Di-endors Siapa tahu bahkan Dia tidak mau dibayar Atau dengan ketulusannya Dia meng-endors Justru ini lebih bagus Dan lebih powerful Menurut saya Ya Dan Anda harus tahu Mereka-mereka yang punya Fans latah Harus tahu juga Yang disebut fans latah Mereka-mereka yang fans Lanya latah ini pun juga Ini adalah yang disebut Namanya generasi viral Belum tentu generasi loyal Nah sekarang Anda akan membidik Membeli yang Kira-kira Hanya cukup untuk Memviralkan produk Anda Membeli produk Anda sementara Atau yang akan menjadi pelanggan Loyal Anda Ini pilihan Anda Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa Subscribe dan bunyikan lonceng Supaya Anda mendapatkan Update video terbaru dari saya Dan Kalau mau tanya Jangan lupa Di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi